Jadi, angkupresur itu penekanan tanda bagian tubuh tertentu, tujuannya untuk merawat kesehatan, sama kayak pemijatan. Insya Allah dengan pelanggan ini bisa kurang gejalannya. Nanti kita belajar bagaimana caranya. Jadi, angkupresur itu ada dengan penekan, penekan dengan iku jari atau dengan pantal kelapa tangan, nah ini juga bisa. Dengan jari juga bisa. Atau dengan menutup dengan jari telunjuk, atau dengan alat. Ada alatnya kayak kayu biasanya, tapi gak usah pake tangan aja di dalam bahan ya. Ada yang menyimpit dan ada yang meremasnya macam-macam ya, nah ini. Jadi, ada beberapa titik yang bisa kita tekan, kalau kita punya teluhan. Insya Allah bisa berkurang ya. Kayak misalnya penyakit asma, kita bisa menekan di selah-selah jari. Tekan aja pake jempol, ini. Bisa menekan di sini. Tekan aja, sebabnya keluhannya berkurang. Jadi, tidak harus dengan minum obat. Nah, ini yang paling serai, yang bantuk kileg ya. Jadi, biasanya kita harus terima pun pada anak. Tapi, misalnya buat kamu ada di diri sendiri. Jadi, kalau bantuk pilih, bisa tekan di sini. Tekan aja pake jempol. Tekan aja terus. Kalau bisa, sampai selaluan, sampai zikir, bisa. Ya, lebih bagus ya. Tekan di sini. Tekan, suruh tekan di belakang. Gitu ya, sama kawan. Ini beberapa titiknya, bisa kita lo tekan. Kalau menekan, disya Allah kita bisa lakukan sendiri semuanya ya. Nampak keempat orang. Misalnya, ada perut. Tekan aja di sini. Perut aja di sini. Di tangan aja. Biasanya kalau ditekan di sini sakit, itu memang ada masalah laku. Di sini, di daerah sini. Kalau orang dengan tidak ada masalah laku, biasanya enggak sakit. Tapi kalau kita tekan, kalau sakit ya, berarti laku kita belum bermasalah. Tekan aja di sini. Ini teknik akupressure. Sama kaya akupuntur. Bisa mengurangi nyeri. Bisa tekan di dulu hati yang paling begini ya. Ini kalau tidak enam semokan. Ini kalau sakit kepala. Di sini sakit kepala, ini tekan di puncak kepala. Di sini. Apa yang di sini? Kalau di kepala. Tekan aja pakai jempolnya. Bisa mengurangi rasa nyeri. Ini untuk begal-begal. Bisa ditekan di tangannya, di baunya, di belakangnya. Ini ada beberapa titik yang bisa kita tukar. Ini tulisan di tinggi. Kalau memang pembahannya, nanti boleh saya lakukan. Bisa diinginkan. Ini kalau kita pada pengalaman tukar ya. Jadi banyak cara-cara pembahatan alternatif yang bisa kita lakukan. Selain bergantung pada obat-obatan kimia. Mungkin ini ada beberapa. Ini kalau memang perlu, saya kasih atau saya kasih ke usaha saya pun juga.